Kelangkaan masker yang memicu kosongnya stok masker di sejumlah apotik, bendoai sorotan dari berbagai pihak, terutama pemerintah. Dinas Kesehatan Kabupaten Batahari meminta masyarakat tidak mempersoalkan langkanya penjualan masker, mengingat masker bukanlah penangkal yang tepat dari penyebaran virus corona atau COVID-19. Kepala Dinas Kesehatan LVN menyebutkan, pendularan virus corona tidak serta-merta terjadi lewat udara, namun kerap terjangkit melalui kontak fisik, serta percikan air liur hingga terhirup ke dalam seluruh pernafasan. Untuk itu, masyarakat diharapkan selalu menerapkan pola hidup sehat dan bersih, salah satunya dengan mencuci tangan dengan menggunakan air bersih. Karena kebutuhan masker yang pada kondisi ini tidak sama dengan kondisi kahutlah. Kalau kahutlah jelas, itu memang udara yang kita hindari. Tetapi sebenarnya penularan virus COVID-19 ini tidak melalui udara, tetapi melalui percikan mudah, kontak langsung, kontak langsung itu dengan kita menyentuh wajah atau selapuk bendir tanpa mencuci tangan terlebih dahulu. Pemerintah menilai kelangkaan masker dampak dari kepanikan masyarakat yang berujung dimanfaatkan oleh Oknum tidak bertanggung jawab untuk merauk keuntungan yang lebih besar. Ade Juniawan, Tefer Ijabi melaporkan. Terima kasih.